Halo teman-teman, selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Oke teman-teman, seperti biasa, saya melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan di sana Melihara ayam dan berkebun Oke teman-teman, pagi ini pagi yang sangat cerah sekali Semoga teman-teman, dimanapun berada, sehat selalu dan selalu berbahagia Tetap semangat menjalani aktivitas hari-hari Kita teman-teman, kegiatan yang saya lakukan pada pagi ini adalah Saya ingin membersihkan kandang-kandang ayam saya dari kotorannya yang sudah banyak atau menumpuk di bawah kandang Jadi ini adalah proses saya untuk selalu menjaga kebersihan kandang Supaya tidak bau dan juga bersih dan nyaman Jutuhnya menjadi ayam juga semangat dan kita juga yang memeliharanya tidak merasa jijik karena ada kotoran yang banyak Nah ini seperti ini teman-teman Jadi saya melakukan ini tidak tiap hari seperti seminggu sekali atau tergantung keadaan kandang yang bila sudah menumpuk kotorannya Saya selalu melakukan rutinitas membersihkan kandang untuk mengumpulkan kotorannya ini yang saya taruh ke dalam ember Nah seperti ini teman-teman Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga kebersihan kandang Satu persatu kandang saya lakukan pembersihan dan mengumpulkannya teman-teman Ketoran ayam ini tidak saya buang teman-teman tidak saya sia-siakan Ini saya gunakan juga nantinya untuk memupuk tanaman yang ada di kebun atau menjadikan campuran media tanam Bahkan pupuk dasar teman-teman Jadi kotoran ayam juga sangat mendukung untuk kita melakukan tanam menanam atau proses berkebun Jadi kita bisa memempaatkannya sebagai pupuk dasar yang kita gunakan untuk menanam sayuran sepertinya Karena ini sangat bagus teman-teman Jadi kita memanfaatkan kotoran untuk berkebun kita teman-teman Jika teman-teman yang suka berkebun secara organik Kotoran ayam sangat baik teman-teman kita gunakan Setelah kering seperti ini yang sudah tidak berbau Kita kumpulkan Kita bisa campurkan ke media tanam Seperti saya ini teman-teman Saya selalu mengumpulkannya dan memempaatkannya Oke teman-teman Semoga teman-teman dimanapun Sehat selalu teman-teman Dan berbahagia menjalani hari Apa yang ada di depan kita Kita lakukan sepenuh hati teman-teman Oke teman-teman Ini kotoran yang tadi sudah saya kumpulkan Lalu saya membawa ke area kebun Ke area tanam Dimana saya memanfaatkannya untuk menjadi pupuk dasar teman-teman Jadi supaya tanaman nanti yang akan saya tanam ini menjadi subur Dan juga memanfaat kita menggunakan pupuk organik seperti ini teman-teman Itu akan bisa menjaga kualitas tanah dan kesuburan teman-teman Jadi jika kita terus menerus begini Kesuburan tanah akan terjaga Beda dengan menggunakan pupuk kemia yang lama-lama akan merusak kondisi tanah teman-teman Walaupun sebenarnya saya juga tidak Pulau atau sepenuhnya menggunakan pupuk organik Tapi setidaknya saya mengurangi penggunaan pupuk kemia Demi menjaga kualitas dan kesuburan tanah yang tetap terjaga teman-teman Oke teman-teman Mungkin inilah video saya hari ini Dimana saya sedang melakukan kegiatan di sampel rumah Itu berternak ayam dan berkebun Dimana berkebun dan berternak saya mencoba Untuk memadukannya Yaitu pertama seperti yang teman-teman lihat tadi Saya memanfaatkan kotoran ayam Untuk menopang kegiatan berkebun saya Yaitu dengan mengambil kotorannya Supaya saya bisa gunakan untuk menjaga kesuburan tanah Dan sedikit mengurangi Atau setidaknya mengurangi pembelian pupuk kemia Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini dari saya Semoga videonya bermanfaat Dan bisa menginspirasi teman-teman dimanapun berada Dan teman-teman semua sehat selalu Dan selalu berbahagia Tetap semangat menjalani hari-hari Semoga sukses selalu Salam satu hobi berkebun dan Berternak ayam Walaupun sekala rumahan Tetap semangat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati